Pengemudi Ojek Daring melakukan unjuk kerasa di sejumlah titik menuntut pemberlakuan aturan tarif batas atas dan batas bawah diterapkan oleh aplikasi. Demo sempat ricuh dengan aksi pembakaran ban namun berhasil dikendalikan koordinator aksi yang terus berupaya menenangkan pendemo dan mewaspadai aksi provokasi. Pengemudi Ojek Daring sejak siang tadi berunjuk kerasa di depan kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dalam aksinya, mereka mengeluhkan pendapatan yang berkurang karena banyaknya potongan biaya aplikasi hingga perang tarif antaraplikasi. Pengemudi Ojek Daring menuntut aplikasi mengikuti aturan tarif batas atas hingga batas bawah yang sudah ditetapkan pemerintah. Rencana unjuk rasa pengemudi Ojek Daring dilakukan di sejumlah titik mulai dari kawasan Istana Merdeka Jakarta hingga dua kantor Ojek online di Petojo, Jakarta Pusat dan Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat unjuk kerasa ini, sejumlah arus lalu lintas menuju kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ditutup. Kendaraan dialihkan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Imbas penutupan jalan arus lalu lintas di area patung kuda tersendak. Satu ayat lima itu harga diserahkan kepada pasar, mbak. Jadi ada aturan main dari pemerintah. Nah ini yang kita harapkan, atari bawah dan atari atas sehingga aplikator tidak menerapkan harga se-enak-enaknya gitu. Pesaran harga Rp 5.000 atau Rp 6.000, teman-teman cuma dapat satu hari 10 orderan. Itu berapa, mbak? Iya kan? Yang mereka dapat. Kita nggak perlu hitung rejeki di luar ya seperti tip, tapi biaya dasar yang kita terima aja itu. Tak hanya di Jakarta, saudara, ratusan pengemudi ojek daring dari kota dan kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertolak ke Jakarta turut serta dalam unjuk kerasa di depan patung kuda hingga kementerian komunikasi dan informatika. Para pengemudi ojek daring berunjuk kerasa menuntut penurunan potongan biaya aplikasi yang berpengaruh pada pendapatan mereka. Meningkatkan tarap hidup, pelayakan hidup dari ojol-ojol yang makin ke sini itu makin susah. Istilahnya kan, udah orderannya susah, udah harganya murah, potongannya malah jadi lebih tinggi. Ada program-program yang nggak masuk akal, contoh kayak, saya sebut kayak Margo Goce, nggak masuk akal 5 ribu loh, 8 ribu, apa, 10 ribu, 400 saja kita masih sebut kekemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.